Timnas Maroko U17 akan menghadapi Indonesia dalam laga terakhir penyisihan Grup A di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Jelang pertandingan, pelatih Maroko U17 Said Ciba mewaspadai tekanan yang diberikan supporter tuan rumah. Timnas Maroko U17 menggelar latihan resmi di lapangan latihan C Glorabung Tomo, Surabaya. Rabu 15 November, jelang pertandingan melawan Indonesia besok. Pelatih Maroko U17 Said Ciba ditemui di setelah latihan mengatakan bahwa timnya bertekad meraih kemenangan demi dapat lolos ke fase gugur biala dunia U17. Meski demikian, dia menyadari bahwa hal tersebut tidaklah mudah, mengingat penampilan baik Timnas Indonesia U17 dalam dua pertandingan terakhir. Belum lagi dukungan belasan ribu supporter tuan rumah yang memadati Glorabung Tomo dapat memberikan tekanan bagi pemain mudanya. Pelatih Maroko U17 Dalam dua laga terakhir penyisian Grup A, Maroko U17 meraih satu kemenangan melawan Panama dan satu kali kekalahan ketika melawan Ecuador yang membuat mereka sementara berada di posisi kedua klasemen. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.